Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 November 2023 dalam pekan biasa ke-33 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesse, Masmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, mengubah hidup kami agar bisa menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaanmu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudusmu. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus, kami mampu menggunakan seluruh waktu dan diri kami hari ini seturut dengan kehendakmu. Sebab engkaulah Tuhan, sang penyelamat dunia, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Makkabe, Bab 6, Ayat 1-13 Pada waktu itu, Raja Antiochus menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elimais, sebuah kota di negeri Persia, termasyur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya karena di sana disimpan alat-alat perang emas serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander Putra Filipus, Raja Makedonia yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada Raja sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang ke daerah Persia memberitahu Raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Judea sudah dipukul mundur. Khususnya Lysias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh Raja di atas mesbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok yang tinggi seperti dahulu. Demikian pula halnya dengan Betsur salah satu kota Raja. Mendengar berita itu, maka tercenganglah Raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri di ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari Raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya lalu dikatakannya kepada mereka. Tidur sudah lenyap dari mataku dan hatiku hancur karena kemasi gulan. Maka dalam hati aku berkata, Betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telahku perbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf bahwa semuanya itulah sebabnya aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri yang asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih telah menonton! Tuhan aku bergembira atas kemenangan-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersyukacita dan bersukaria karena Engkau bermasmurlah bagi namamu, Ya Yang Maha Tinggi. Ya Tuhan aku bergembira atas kemenangan-Mu. Sebab musuhku telah mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya Tuhan aku bergembira atas kemenangan-Mu. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ya Tuhan aku bergembira atas kemenangan-Mu. Kakinya tertangkap dalam jaring-Mu. Bayi dan Tuhan aku bergembira atas kemenangan-Mu. Kakinya tertangkap dalam jaring-Mu. Anda dapat melihat kemenangan yang ini untuk lebih baik. Kita akan melihat kemenangan yang itu. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas, Bab 20, Ayat 27-40. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus. Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang ketiga dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka. Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Ia bukanlah Allah orang mati, Melainkan Allah orang hidup, Karena dihadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Sabda Tuhan. Memento Mori Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther Oma, Opa, Ibu Bapak dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, Konon menjelang ajal menjemput, Orang yang sedang dalam sakratul maut menyaksikan kilas balik hidupnya dalam beberapa detik, Bapak sebuah film yang diputar dengan sangat cepat. Mengutip laman halosehat.com, Tim peneliti dari Hadassah Hebrew University Medical Center Mewawancarai 271 orang yang luput dari jemputan maut. Juga mereka yang sudah dinyatakan meninggal oleh dokter, Tetapi oleh sebab yang tidak diketahui, Hidup kembali dan sehat. Hasil temuan mengungkapkan bahwa banyak penyintas kematian mengalami kilas balik memori menjelang kematian. Kenangan itu umumnya tidak terjadi secara kronologis. Dimulai dari masa kecil hingga detik nafas akan berakhir. Kenangan yang mereka lihat adalah momen-momen kehidupan yang tercampur aduk secara acak dalam waktu bersamaan. Namun demikian, mereka mengenali kenangan itu. Hasil studi juga mengungkapkan kilas balik memori yang mereka alami menjelang akhir hidup itu sangat nyata dan sangat emosional. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang disayangi Tuhan, Bacaan pertama hari ini dari Kitab Makabe 6, Menceritakan saat Raja Antiochus menjelang ajal menjemput dirinya. Disebutkan ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, Lalu dikatakannya kepada mereka, Tidur sudah lenyap dari mataku, Dan hatiku hancur karena kemaskulan. Raja Antiochus merasakan kepedian hati yang sangat dalam. Ia tidak bisa menerima keadaan dirinya yang merasa terhimpit dan sangat malang, Padahal ia merasa bahwa dirinya adalah Raja yang sangat murah hati. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi dalam kondisi sekarat itu, Benaknya dipenuhi oleh kenangan akan segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap Yerusalem. Raja mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan dengan sewenang-wenang menyuruh menumpas penduduk Yerusalem. Sekarang aku menjadi insyaf bahwa oleh karena semuanya itulah aku ditimpa malapetaka ini. Dalam Makabe 1 ayat 13 Menjelang ajal, Raja terhimpit oleh perasaan bersalah dan pedih yang mendalam. Oma-opah, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang dikasihi, Dari kisah Raja Antiochus, kita mendapat pelajaran berharga. Jangan mengisi hidup kita dengan kejahatan yang akan menohok relung hati kita dengan penyesalan mendalam di akhir hidup kita. Ya kalau kita sempat bertobat dan menerima anugerah pengampunan dari Allah yang maharahim. Kalau tidak, sudah pasti kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap yang ada hanya ratap dan kertak gigi. Hehehe, mengerikan. Lalu bagaimana agar kita selalu ingat untuk menjadikan hidup kita sebagai berkat, Agar berkenan kepada dia, sang pemberi nafas kehidupan. Nah, dalam tradisi katolik ada istilah memento mori, Dari bahasa latin yang berarti, ingatlah akan kematianmu. Melalui tradisi ini kita diingatkan, Maut itu nyata dan tak terelakkan, Dan kita tidak pernah bisa lari dari kematian apapun usaha kita untuk mempertahankan hidup. Philippe de Champagne, seorang pelukis Perancis, Melalui lukisannya, Vanitas, Menggambarkan tiga unsur penting dalam kehidupan. Bunga tulip, Tengkorak, Dan jam pasir. Bunga tulip melambangkan kehidupan. Tengkorak melambangkan kematian. Jam pasir melambangkan waktu. Keseluruhan benda itu hendak menunjukkan betapa singkatnya kehidupan. Semua hal-hal duniawi, Kekuasaan, Kekayaan, Keindahan, Hanya sekejap saja. Hingga saat ini, Lukisan itu menjadi tanda kutip lambang dari filosofi memento mori. Dengan mengingat kematian, Kita lebih menghargai kehidupan yang telah Allah anugerahkan. Maka, Jalanilah hidup seturut kehendak Allah. Hidup yang lebih bermartabat. Hidup yang luhur. Hidup yang sungguh dibaktikan untuk Tuhan. Karena itu, Sedapat mungkin kita menimba kekuatan dari Allah Dengan secara rutin menerima sakramen ekaristi Dan sakramen pengampunan dosa. Buka hati dan diri kita juga Untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit. Sebagai orang Katolik, Kita mengimani Setelah kematian badani, Kita akan mengalami kebangkitan Dan hidup seturut kehendak Allah Dalam kebahagiaan para kudus. Seperti yang ditulis Lukas dalam bab 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat Dan menjadi anak-anak Allah Karena mereka telah dibangkitkan. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Kuasa Sabdamu hari ini Mengingatkan kami Untuk menghargai hidup Yang telah kau anugerahkan untuk kami. Karena kedekilan hati kami Kerap kali kami menyanyiakan anugerahmu Yang sangat berharga itu. Utuslah roh kudus untuk membimbing kami Agar kami menjalani hidup seturut kehendakmu. Bantulah kami agar mampu membuat hidup kami Menjadi berkat Bagi sesama Dan seluruh alam ciptaanmu. Bila saatnya tiba Kami pun layak dan pantas Bangkit bersama Yesus Dan menikmati kebahagiaan kekal Dalam perjamuan surgawi Sebab dialah Sang Juru Selamat kami Yang bersama di kau Dalam persekutuan roh kudus Alah sepanjang masa. Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin